Intro Selamat sore, Sahabat RTV. Inilah lensa Indonesia Update bersama saya, Kenny Agusna ini. Pencarian korban dan serpihan badan pesawat Sriwijaya Air SJ182 dihentikan sementara akibat cuaca buruk. Tinggi gelombang yang mencapai 2,5 meter menyulitkan petugas melakukan pencarian. Di hari kelima pencarian cuaca ekstrim menjadi kendala evakuasi korban maupun badan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Petugas pun terpaksa menghentikan sementara proses pencarian hingga cuaca membaik. KM Karna yang sedianya dikerahkan Basarnas untuk melakukan pencarian dan evakuasi juga terpaksa kembali ke Terminal 2 JICT Tanjung Priok, Jakarta. Sementara itu pagi tadi tim Sargabungan menyisir perairan Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Pantauan kami di KRI Rigel penyelam berhasil membawa atau mengambil serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selain itu ada KTP rusak serta pelampung dan juga uang tunai yang diduga milik dari penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182. Penyelaman akan dilanjutkan esok pagi. Selanjutnya petugas juga akan menerjunkan robot pintar untuk membantu pencarian di dasar perairan yang berlumpur. Dari Jakarta, Indra Bramantio, Rajeng Mutiara, RTV Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Nantikan informasi lainnya 2 jam mendatang. Saya Kini Agus Naini, terima kasih. Sampai jumpa. Kini Agus Naini, terima kasih.